Intro Hai kolor, selamat menikmati kalian semuanya Saya Marcel Wend, tunya senang sekali isi hari ini Sama sebisempat video untuk kalian semua teman-teman Dan di belakang ini saya akan meramalkan Sagitarius ya Di bulan Juni bagaimana peruntunganmu nih Dari segi asmara, karir, dan segi rumah tangga Dan keuangan kita akan bahas lengkap satu per satu ya Tapi sebelum saya mulai videonya Seperti biasa, jangan lupa subscribe dan jangan lupa Diklik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika upload video terbaru ya Karena setiap harinya sangat rapat terus Dari jam 10 siang maupun live di malam hari Kalau live, waktunya nggak menentu Tapi kalau kalian sudah subscribe Tentunya bakal dapat notifikasi terus Dari channel Youtube saya ya Oke, saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga penasaran sama diri kalian Pengen diramalin langsung ke saya Secara pribadi, dari jodoh, keuangan, rejeki, rumah tangga, asmara gitu ya Pengen nanya-nanya, kok aku nikahnya kapan? Kok aku sama pasangan aku yang sekarang bakal nikah nggak sih? Atau bakal dihianati nggak sih kok? Nah, misalnya kita silahkan DM ke Instagram Saya lihat Marcel Wen Jangan lupa di follow Yang pengen curhat pribadi juga silahkan Tentang perselingkuhan, rumah tangga, momongan Nggak punya anak, udah nikah 7 tahun, belum dikasih momongan Nah, pengen curhat silahkan DM ke Instagram Jangan lupa follow ya Yang nggak punya Instagram silahkan ke WA Nomornya ada di bawah sini Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Lanjut di Ramalan Sagittarius bulan Juni ya Nanti sebelum saya buka kartunya, saya akan menginfokan dulu Sagittarius ini memiliki 3 zodiac yang cocok Yang pertama ada Aries Aries sama Sagittarius itu cocok Yang kedua ada Gemini Gemini sama Sagittarius juga cocok Yang berikutnya ada Leo Leo sama Sagittarius juga cocok ya Tapi bukan berarti di luar zodiac itu nggak cocok Bisa juga Libra cocok sama Sagittarius bisa Scorpio cocok sama Sagittarius juga bisa Karena semua tergantung dari orangnya juga ya Orangnya mau ngalah nggak nih? Kalau mau ngalah pasti akan baik-baik aja tentunya ya Kita akan lihat dari kartu-kartu saya Buat yang single-single dulu ya Sagittarius yang belum married, yang belum menikah Ada informasi apa, kita akan bahas semuanya ya Oke Tanpa berlama-lama Langsung aja di kartu yang pertama Buat yang single-single dulu ya Yang single ada kartu King of Wands ya Gambaran saya sih nggak lama ini kamu bakal menemukan orang yang tepat Nggak lama kamu bakal bisa menemukan orang yang pas, yang cocok gitu ya Sama kriteria kamu Jadi impian kamu untuk menjalin hubungan serius sama seseorang itu akan terwujud di waktu dekat Intinya seperti itu ya Yang jelasin intinya ini kartu baik ya Kartu positif buat kalian yang single Jadi yang kemarin saya nanya Kok aku kapan sih dapat pacar Udah bosen ngejomblo, udah bosen sendiri gitu Nah ini gambaran saya sih nggak lama kamu bakal dideketin sama seseorang Cuma ya gimana pun juga namanya dideketin kamu harus PDKT dulu ya Maksudnya harus tahu dulu wataknya Nah jadi kalau misal gagal Gagalnya sebelum menikah Daripada gagalnya setelah menikah gitu Kalau kalian mau putus ya mendingan putus di saat pacaran Jangan cerai di saat menikah Nah itu udah beda status soalnya ya Jadi makanya harus di Jalanin dulu Sesuai Apa ya Pertemanan, pacaran kayak gitu ya Karena pacaran itu penting loh Untuk pengenalan Pengenalan satu sama lain Kayak gitu contohnya ya Tapi gambaran saya buat yang single ini kabar baik sih Bagus lah intinya Rumah tangga ada kartu the wheel The wheel ini artinya roda keberuntungan Untuk rumah tangga Gambaran saya kamu juga bagus di bulan Juni Banyak keberkahan Banyak keberuntungan yang baik gitu ya Ya keributan sepele tetap ada Tapi kecil ya Intinya gitu Banyakin aktivitas bersama Jangan sama-sama sibuk kerja Intinya gitu ya Jangan LDR-an Pesan pentingnya nih buat saya kita harus di bulan Juni Jangan LDR Karena kalau kamu LDR Banyak godaan-godaan yang datang nih Gitu ya Tapi kalau kamu deket Magnetnya itu lebih kuat Antara kamu sama pasangan kamu Ya suami kamu atau istri kamu Gitu Magnetnya lebih kuat Ya jadi kalian yang sudah berumah tangga Please lah Gitu Pasangan kamu tetap harus diperhatikan Jangan terlalu dicuekin Gitu ya Ini the wheel sudah kabar baik nih Kabar baik Hal baik Hoki Keberuntungan itu sudah ada di bulan Juni Gitu ya Ya bisa juga usaha kalian rame Ya sama keluarga gitu ya Buka usaha bareng Bersinar bisa juga Karena namanya Keberuntungan kan bisa datang dari manapun Dan kapanpun ya Hoki rumah tangganya bagus Nanti kita akan lihat lagi di kartu berikutnya Untuk karir dan juga keuangannya Tapi sebetulnya saya lanjutkan Saya akan infokan dulu Buat kalian yang pengen konsultasi Secara langsung ke saya Pengen curhat mengenai jodoh Keuangan Rezeki rumah tangga Asmara Ngomongan Kok kapan dapat ngomongan nih Belum punya anak Dari 5 tahun nikah Misalnya gitu Silahkan DM ke Instagram Saya di atmarcerwen disini ya Yang pengen curhat juga Secara pribadi Kalian mungkin punya problem Masalah rumah tangga Perceraian Udah di ujung tanduk Atau mungkin kalian penat sama Suami kalian yang gitu-gitu aja Yang monoton Yang gak ada Berhentinya Marah-marah terus Misalnya gitu Pengen curhat Silahkan DM ke Instagram saya ya Jangan lupa di follow Yang gak punya IG Silahkan ke WA Nomornya ada di kolom deskripsi Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Lanjut untuk karir Dan juga keuangannya ya Danpa berlama-lama Karirnya dulu Ada kartu 5 of 1 ya Untuk karir sepertinya Masih nge-flat banget nih Dari bulan-bulan kemarin Masih kayak Sama aja Banyak pesaing Ini ada orang yang Ngomongin kamu di belakang Ada yang berusaha Mencekal karir kamu Yang saya lihat seperti itu ya Apalagi dalam Kantor gitu ya Ini ada yang Apa ya Yang ngomongin kamu di belakang tuh ada Yang sirik dan iri sama kamu Saya rasa ada Cuma kamu tuh memang Harus bisa bersikap Bijaksana dan dewasa Gak usah terlalu didengarkan Selama dia tidak merugikan kamu Selama dia tidak Menjelek-jelekan kamu di depan atasan Ya sudahlah Biarkan saja gitu ya Yang penting kamu tuh Kerjanya benar Jujur gitu ya Gambaran saya seperti itu Karena jelas sekali disini Simbohnya ada gunung meletus Ada dua orang yang sedang bertarung ya Jadi kamu juga harus hati-hati Terhadap situasi-situasi Dalam organisasi Organisasi tuh di kantor Kamu kerja yang melibatkan banyak orang Gitu ya Itu namanya organisasi Jadi gambaran saya sih Ada sih yang Yang gak Gak suka sama kamu Atau iri tuh ada Tapi diemin aja lah Tutup telinga aja Pura-pura gak tau Gitu aja ya Tapi karir kamu Masih oke-oke aja sih Masih stabil Cuma ya Sama kayak kemarin Sama kayak bulan-bulan kemarin yang ada Gitu ya Tapi intinya di kondisi yang baik Kayak gitu ya Keuangan disini The Tower nih Kenapa di bulan Juni Kayak banyak banget pengeluaran Banyak banget Apa uang-uang yang bakal keluar Di bulan Juni ini Entah kebutuhan Anak lah Kebutuhan keluarga lah Beli ini lah Beli sesuatu lah Handphone rusak Harus beli baru lah Misalnya kayak gitu Ini kayak banyak banget Duit-duit yang keluar Di bulan Juni Jadi kamu sepertinya ya Utamakan dulu yang penting Yang pokok banget Itu kamu harus utamakan Yang sekunder-sekunder Yang gak penting-gak penting Nanti dululah Bulan depan Misalnya kayak gitu Jadi kamu tetap punya tabungan Tetap punya simpenan Di bulan Juni Kayak gitu ya Keuangan sebenernya lancar Cuma pengeluaran kamu aja Yang terlihat banyak pengeluaran Di bulan Juni ini Kayak gitu loh Jadi kamu harus bisa Mengutamakan yang perlu-perlu dulu ya Dan buat kalian yang Pengen curhat langsung Secara pribadi ke saya Karena ini kan ramalan umum ya Kalau kalian pengen lebih detail Pengen lebih jelas Tentang diri kalian Dari segi rumah tangga Kok aku tuh sebenernya Sama suami udah jenuh banget kok Udah bosen kok Tapi aku tuh Mau gak mau Harus bertahan demi anak Nah misalnya gitu Pengen curhat ke saya Silahkan DM ke Instagram Saya lihat Marshall Wen Yang pengen curhat secara pribadi Tapi gak punya Instagram Bisa ke WA Nomor WA nya ada di kolom deskripsi Di 0878 9947 1009 Sukses selalu buat kalian semuanya Nama saya Marshall Wen Dan tentunya sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih 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 Terima kasih